Lesti Kejora Dirawat di rumah sakit Usai mengalami dugaan KDRT Dari suaminya, Rizky Bilar Lesti Kejora Mengalami luka akibat KDRT tersebut Salam Samawa Keluarga yang sakinah Awadahwarohma Para pembunuh saya yang kami sayangi Kita akan mengangkat Tentang tema Tema yang ada Persoalan-persoalan ada di keluarga Dan hari ini kita sudah Kedatangan tamu Seorang yang Ahli tentang Persoalan dan nanti Akan dianalisis seorang Yang ahli tentang jawab Jadi sudah klop lah Beliau Kisah Puangin akan cerita Tentang temennya Di sebuah kota Pengalaman Ya pengalaman Pengalaman apa namanya Temennya di Sebuah kota Yang nanti Dia mendapat Kedudukan yang tinggi Tetapi kemudian Tidak bisa Mempertahankan Kesakinahan Keluarganya Dia akan cerita Dan nanti akan Dianalisis oleh Pak Hari di Ponegoro Silahkan mungkin Pak Kisah Puangin untuk Menceritakan Temennya Dari awal sampai akhir Silahkan Pak Kaitan rumah tangga itu Kenapa kok terjadi Sebuah terpisahan Mungkin terpisahan itu Sudah menjadi garis besar Dalam rumah tangga Suatu ketika Saya punya Ya temen Dari Jawa Timur Jangan jauh Dari mulai muda Dia itu merantau Ke Papua Sampai di Papua Saya berjalan Waktu Kemudian menikahlah Dengan Gadis Idaman Yang dia Sesuai Cinta Itu di Papua Ternyata Si gadis itu Basal dari Pulau Jawa juga Ya ini Indramayu Kalau titik rumahnya Itu saya juga Belum paham Hanya saja Perjalanan rumah tangganya Itu sangat bagus Karinya pun bagus Sampai Akhir ceritanya itu Dia punya Dua seorang anak Anak yang pertama Itu sudah Hampir wisuda Yang kedua Itu minus SMA Berarti kalau terhitung Pernikahannya Kalau satu tahun Langsung punya anak Atau dua tahun Langsung punya anak Tinggal dihitung saja Nilai sampai Ke sarjana Itu saja Berapa tahun Tiba-tiba Tiba-tiba Dia mendapatkan Anugrah Rezeki Dipindahkan ke Daerah asalnya Ke Banyuwangi Itu Untuk menjadi Kepala Cabang Luar biasa ini Luar biasa ini Hanya Pulang kampung lah Keluarga itu Sampai di Banyuwangi Sampai menata-nata Tempat Atau rumah dinas Atau jabatan Barunya Karena Tahu bahwa Asal-muasal Seorang Istrinya itu Dari Indramayu Pulanglah ke Indramayu Sambil berlebaran Untuk menengok sana Keluarga Untuk menengok sana Dengan tidak ada Rasa curiga Rasa apa itu Karena si suami itu Ada keterkaitan Dinas Diajak pulang Bareng Gak mau Karena mungkin Berharu biru Dengan keluarga Yang ada di sana Karena puluhan tahun Gak ketemu Pulanglah suami itu Bersama anak-anaknya Yang kedua Anak yang dua Itu pulang Sebulan kemudian Kok gak pulang-pulang Si istri Tanda tanyalah Si suami Dijemput Dijemput Belum mau pulang Ya sudah Ditu Sampai sebulan Atau seminggu Dia pulang lagi Ke kampung Karena ada Harus dinaskan Si suami Sampai lewat Dari dua bulan Turiga loh Kok gak mau pulang Ini ada apa Disusul Lah oleh si suami itu Ternyata Istri itu Kok tidak ada Alasan Tidak ada Angin Tidak ada Kok hanya Minta pisah Itulah yang Akhirnya membuat Stres si suami Ini ada apa Kurang apa Sampai si suami itu Stres Sampai beratnya Stres Ya kategori Ya kategori Gendung lah Gila Sampai berbulan Bulan Padahal sebenarnya Dari sisi karir Dia sudah pada Sampai puncak Anak pendidikan Sudah Sudah bagus Bagus Ternyata Tidak ada masalah Ini minta Ini minta Untuk pisah Untuk pisah Itu pertanyaannya Apa Ada apa Apakah itu yang dinamakan Memang Mungkin Alam Oke Tadi kisah Puangin sudah Bercerita Tentang Temannya Yang dari awal Merantau Ya kemudian Dia bekerja Merimpis kerjaan Dari awal Kemudian Mendapat Kesempatan Duduk di puncak Karirnya Sebagai Apa namanya Kepala Jatabang Kemudian pulang Ya Pulang Kemudian Mengantar istrinya Ke tempat Asal istrinya Kemudian Ternyata Ketika Nyampe Di tempat Asal istrinya Itu istrinya Tidak mau Balik Ke tempat Asal Tempat Dimana Laki-laki Laki-laki Itu tugas Setelah Sebulan Dua bulan Apa namanya Si suami Ingin mendapatkan Kejelasan Ternyata Mungkin kejelasan Mau diajak Pulang gitu Berbareng-bareng Lagi Ternyata Istrinya Minta Untuk bisa Kalau kesatu angin Tadi Sedikit Menganalisis Itu adalah Karena faktor alam Tapi mungkin Apa namanya Narasumber Satu lagi ini Bang Hari Kipunogoro Akan Menganalisis Itu kira-kira Persoalan apa Yang Kemudian Agar kita bisa Menemukan Sebuah Sebuah Kesimpulan Yang bisa Kita Jadikan Sebagai Wajah Silahkan Pak Haridipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Ini memang menarik sekali Apa yang disampaikan oleh Bapak Disabu Angin Bahwa Tidak ada Hal yang Apa Membuat Alasan untuk berpisah Tiba-tiba kok minta pisah Itu kan Yang menjadi menarik Orang yang ini hutan Orang yang ini angin Nyaluk pegat Itu yang menjadi Pertanyaan banyak Jadi Menurut Pengalaman Dan alenlisa Yang Kita buat Bahwa Pengalaman itu Maksudnya CHA Hari Diponegara Sudah pernah Merasakan Atau bagaimana Ya Mohon maaf Saya sendiri Sudah Menjalin pernikahan Dua kali Emang apa sih Nggak boleh Sombong Pak Narasumbuhan Pak moderator Jadi Dari situ Saya Hampir bisa Membuat sampling Oke Permasalahan Permasalahan Rumah Tangga Tapi saya Kembalikan lagi Saya ini Pengenut Masa Gusbah Jadi Kalau Gusbah Itu katanya Rumah Tangga Itu pilihannya Ya dua Kalau nggak baik Ya bisa Pilihannya itu Terus Ditambah lagi Belum lama ini Saya Diskusi Dengan Direktur Keluarga Sakinah Dan KUA Di Kementerian Agama Beliau Bilang bahwa Indeks Sejahtera Dan Sejahtera Itu Salah satunya Ada Tingginya Angka Percahaan Ya itu Untuk Menilai Kesejahteraan Suatu tempat Negara Negara Itu berarti Angka Percahaan itu Masuk Dalam Mempengaruhi Juga Mempengaruhi Jadi Kembali ke Permasalahan Tadi Mengapa Hal-hal itu Bisa terjadi Itu Pertama Memang Perempuan Memang Makhluk Yang Unik Jadi Dia itu Kalau ada Bikin pusing Kalau nggak ada Tambah pusing Juga Itulah perempuan Jadi Maaf Ini pemerintah Bukan berarti Kita Memocokkan Ya Itu Di sisi Laki-laki Memang Kayak gitu Insya Allah Ini semua Sepakat Nah Mengenai Apa yang terjadi Temen Atau Pak Sabu Tadi Sabu 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 Bisa Itu yang Kita tangkap Itu yang Terlihat Tapi padahal Ada sesuatu Yang tertutup Yang membuat Orang Minta pisah Artinya Menurut Kihari Diponegoro Pasti ada alasannya Pasti Cuman Kita aja Yang belum Tahu Atau Belum Bisa Artinya Mungkin Kisah Sabu Angin Nggak sampai Menulisnya Kesana Iya Betul Nah Persoalan Persoalan itu Apa Di antaranya Pertama Gini Menurut Dari Anusiasa Jadi Bahwa Si perempuan ini Sebenarnya Sudah punya Masalah Yang dipendam Selama Bertahun-tahun Entah itu Soal Hubungan Ranjang Entah itu Soal Ekonomi Entah itu Soal Yang lain-lain Artinya Persoalan Di dalam Membangun rumah tangga Dengan Apa namanya Suaminya Tadi Iya Karena ada Begini Pak Ada kasus Ini Rumah tangga itu Kelihatnya baik Biasanya Mapan Terhormat Anaknya Mapan Semuanya Tapi Kita tidak Nyangka bahwa Sang istri itu Sebenarnya Dalam Situasi yang Sangat Menderita Dia Menjaga itu Hanya untuk Mempertahankan Apa Image Bahwa mereka Keluarga Yang mana Ternyata Suaminya itu Menderita Importen Ada Penyakit Ada penyakit Dan itu Dia jaga Demi semua ini Suaminya pun Merelakan Kalau istrinya itu Istilahnya Jajan Ini fenomena Yang penting Rumah tangganya Kelihatan Itu kan Bisa Disamakan Dengan tadi Kelihatannya Tiba-tiba Tidak bisa Barangkali Bisa jadi Itu alasannya Salah-satunya Begitu Begitu ada Kesempatan Untuk dia Melakukan Perlawanan Atau Mengugat Maka Cepat Dia ambil Tidak Artinya Dari Apa namanya Kisah ini Itu menurut Kihari Kipunengkoro Bahwa Itu sesungguhnya Ada persoalan Bukan yang disampaikan Kalau Kalau dari Apa namanya Sisi kisah Puan yang tadi Kan itu Kita tidak Tahu Masalahnya Apa-apa Tapi Kemudian Minta bisa Tapi kalau Kihari Itu sesungguhnya Ada-ada masalah Sebentar Saya bisa sedikit Menengai Karena Bagaimanapun Si suami Itu Adalah teman Baik Teman akrab Dengan saya Sehingga Saya sedikit Mencurigai Mencurigai Alam Kelahiran Si perempuan Itu Mungkin Memang Ada Semacam Orang yang Terlahir Disitu Itu Banyak Yang Berpisah Dan Berpisah Itu Memang Tidak Harus Ada Persoalan Dalam rumah Tangga Kalau secara Logika Suaminya Juga Bagus Sehat Jasmani Dan Dorani Bahkan Seandainya Si suami Itu Ingin Menikah Lagi Pada saat Punya Kesempatan Banyak Yang paling tidak Secara ekonomi Bagus Itu Yang menjadi Pertanyaan Yang sehingga Si suami itu Menjadi Saya katakan Stres itu Ini ada Apa Dicari Pihak Kedua Ketiga Keempat Bahkan Keberapalah Seperti yang Ada di Senetron Dia Tidak pernah Menemukan Itu Yang Saya Menyimpulkan Alam Kemudian Kita Sikronisasi Dengan Apa itu Banyaknya Rumah Tangga Yang Setiap Hari Berantem Tapi Utuh Anaknya Banyak Ini Berlawanan Ini Berlawanan Oke Tadi Ada Persoalan Yang Apa Nama Persoalan Keutuhan Rumah Tangga Yang Itu Menurut Satu Angin Tidak Ada Apa Masalahnya Istri Kemudian Si Istrinya Tak Bisa Walaupun Tadi Ada Sedikit Analisis Itu Mungkin Pengaruh Apa Namanya Apa Alam Ya Kalau Alam Tentang Fenomena Alam Yang Ada Yang Melingkupi Dari Istri Tadi Tapi Mohon maaf Ini Mungkin Apa Namanya Perlu Kita Klarifikasi Lagi Dengan Data 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 Dan Sebagainya Jadi Ini Apa Namanya Itu Analisis Analisis Jadi Sapu Angin Yang Mungkin Bayangan Katanya Nanti Kita Coba Di Kesempatan Lain Kita Coba Teropong Terima Tadi Kalau Dari Pak Hari Dibonegoro Pasti Ada Persoalan Cuman Kita Tidak Tidak Tahu Jadi Kesimpulannya Adalah Bahwa Sesungguhnya Mari Kita Ketika Ada Persoalan Dalam Warga Kita Harus Segera Carikan Solusinya Dan Komunikasi Suami Istri Itu Juga Penting Pihak Tadi Untuk Mengarungi Samudera Apa Namanya Biar Tetap Sakinah Demikian Yang Untuk Sesi Kali Ini Semoga Bermanfaat Salam Sama Terima Kasih